Hai guys, 206 tahun lalu, Gunung Tambora meletus. Dampaknya tak hanya memusnahkan kerajaan Tambora dan Pekat, tetapi juga meleburkan kerajaan sanggar di timur Tambora. Sebelum musnah, kerajaan-kerajaan itu sempat mengalami kemakmuran. Mereka negara mandiri di bawah Kesultanan Goa Talo. Tiga kerajaan kecil ini memiliki akses menuju Bandar Bima, yang jadi tempat singgah kapal-kapal pedagang asing. Melihat Tambora kaya sumber daya alam dan berlokasi strategis, Belanda pun mencoba untuk menguasai Tambora. Namun saat Belanda sedang menjalankan politik adu domba di sana, Gunung Tambora meletus, melenyapkan Tambora dan kerajaan lainnya. Mulanya menewaskan 75 persen penduduk Tambora. Sisa yang hidup kemudian tewas semua setelah diterjang banjir. Pasca bencana, wilayah Tambora dapat kembali hidup, berkat kedatangan pedagang dari luar yang membawa bahan pangan. Terima kasih telah menonton!